Misteri perampokan disertai pembunuhan janda berusia 65 tahun yang ditemukan tewas di rumahnya kawasan Dusun 1, Seibamban, Serdang Bedagai, Sumatera Utara akhirnya terungkap. Polres Serdang Bedagai akhirnya berhasil menangkap pelaku aksi sadis tersebut. Fakta pun terungkap bahwa pelaku ternyata orang dekat korban dan disebut sering datang ke rumah korban. Pelaku bernama Rizal, warga desa PON kejamatan Seibamban yang secara sadis melakukan perampokan dan membunuh seorang nenek janda bernama Mas Turi BR Sianipar di rumahnya. Pelaku melarikan diri setelah menghabisi nyawa Mas Turi dan mengambil harta benda korban. Dikutip dari tribunmedan.com, Rizal ditangkap di kawasan Kabupaten Dairi pada Jumat 21 Mei 2021 pagi. Namun, Kapolsek Polres Serdang Bedagai masih enggan memberikan informasi lebih terkait penangkapan Rizal. Sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan atas kasus ini. Belum diketahui pula secara pasti berapa orang sebenarnya pelaku yang terlibat dalam pembunuhan ini. Sementara itu, keluarga korban pun sudah mengetahui kabar penangkapan ini dan mengaku kenal baik dengan sosok Rizal yang merupakan pelaku. Anak Mas Turi yang tidak ingin disebut namanya bahkan menyebut bahwa ibunya itu sudah menganggap istri dari Rizal seperti cucunya sendiri. Meski sudah tahu sosok Rizal, namun mereka belum mendapatkan kabar apa motif pelaku melakukan pembunuhan. Sebelumnya, Mas Turi BR Sianipar ditemukan dalam kondisi mengenaskan di ruang belakang rumah di Dusun 1 Desa Seibamban, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai pada Rabu 19 Mei 2021. Ia ditemukan tetangga jad yang curiga Mas Turi sudah tidak terlihat beberapa hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!